Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, FHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan guru honorer di beberapa daerah mengeluhkan kesulitan menyanggah. Saya bingung mau membantu bagaimana karena saya masih terbaring di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam sukses bagi rekan Bapak Ibu dimanapun berada, dan rekan-rekan subscriber terima kasih. Anda masih tetap setia dalam channel tutorial dan media informasi. Rekan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi yang mana terkait dengan PPPK Guru Tahap 2 Honorer 35 Plus tidak mendapatkan afirmasi, mau menyanggah malah kesulitan. Masa sanggah atas nilai kelulusan PPPK Guru Tahap 2 akan berakhir tanggal 24 Desember. Besok pukul 23.59, sanggahan di akun SSCASN BKN akan ditutup. Persoalannya, sampai malam ini masih ada guru honorer yang kesulitan menyanggah. Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, FHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan guru honorer di beberapa daerah mengeluhkan kesulitan menyanggah. Saya bingung mau membantu bagaimana karena saya masih terbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan ada solusi dari Panselnas, kata Sutopo kepada JPNN.com, Kamis tanggal 23 Desember. Ada pun kendala yang dihadapi guru honorer ini adalah file untuk upload sanggah sejak 22-23 Desember gagal terus. Sementara waktu sanggah hanya sampai tanggal 24 Desember. Kondisi tersebut bukan saja dialami 1-2 guru, tetapi ada puluhan. Ketika akan mengunggah dokumen, tampilan di akun SSCASN tertulis galat. Unggah berkas gagal, silakan dicoba lagi. Tampilan tersebut masih belum berubah sampai malam ini. Saya sudah minta teman-teman guru honorer yang kesulitan unggah berkas sanggah untuk mengumpulkan data-datanya. Semoga apa yang kami sampaikan di media JPNN.com bisa didengar Panselnas, ucapnya. Sutopo berharap Panselnas masih memberikan waktu bagi guru honorer untuk menyanggah. Ini karena yang disanggah masalah afirmasi usia. Teman-teman honorer non-K2 ini tidak mendapatkan afirmasi usia 35 tahun ke atas di seleksi PPPK guru tahap 2 makanya mereka mau menyanggah, ucapnya. Dalam Permenpan RB No. 28 Tahun 2021, afirmasi kompetensi teknis bagi guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa minimal 3 tahun sebanyak 75 poin. Nah, sebagian guru honorer non-K2 salah satunya di Kabupaten Luhu Timur tidak menerima afirmasi tersebut di seleksi tahap 2 ini. Demikian informasi pada kesempatan ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!